Hari ini pahlawan nasional Syafruddin, perawiran negara lahir, berjasa mempertahankan kedaulatan RI saat pemerintahan dilumpuhkan. Ia merupakan presiden kedua RI yang terlupakan dari sejarah. Menempuh pendidikan tinggi di RHS, Niki Syafruddin tidak bergabung dengan organisasi politik di RHS. Ia selalu memperhatikan pergerakan nasional dari surat kabar. Sempat jadi editor sebelum masuk ke Departemen Keuangan Belanda. Setelah merdeka, ia ditunjuk sebagai anggota badan legislatif KNIP. Saat Syafruddin kemudian menjabat Menteri Keuangan, ia jadi yang pertama mengusulkan penerbitan mata uang Indonesia. Dipercaya Soekarno jadi presiden darurat saat pemerintahan dilumpuhkan. Meski tak menerima mandat untuk mendirikan pemerintahan darurat, Syafruddin tetap inisiatif mendirikan PDRI dan jadi ketuanya. PDRI hanya membantu menyatukan perjuangan rakyat Indonesia, tetapi juga menyampaikan bahwa RI masih berdiri ke seluruh dunia. Terima kasih telah menonton!